Intro Sejumlah itu Riz Dianto Haleng HB Akhirnya resmi dilantik sebagai pengganti antarwaktu atau PAW anggota DPRD KASEL Menggantikan almarhum Hamsyuri dari Praksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan Anggota DPRD KASEL kini lengkap berjumlah 55 orang Ini menyusul telah diambil sumpahnya atas nama Riz Dianto Haleng HB Sebagai pengganti antarwaktu, menggantikan almarhum Hamsyuri dari Partai Kebangkitan Bangsa Rabu 19 Oktober 2022 Riz Dianto menggantikan Hamsyuri dari Dapil 6 Kota Baru dan Tanah Bumbu Dari pantauan Banjar TV, prosesi pengambilan sumpah PAW dilakukan langsung ketua DPRD KASEL Supian HK Di ruang rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan Usai diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan Riz Dianto menyatakan akan melanjutkan tugas sebagai penyerap aspirasi masyarakat Baik di bidang kesehatan maupun pendidikan Khususnya di Dapil 6 yang merupakan daerah pemilihannya Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK Berharap dengan lengkapnya formasi keangkotaan Kinerja Legislatif di tingkat provinsi dapat berjalan maksimal Hadir dalam kegiatan pengambilan sumpah tersebut Asisten bidang pemerintahan dan KESRA Setda PropKalsel Para pejabat perangkat eksekutif Dan pejabat instansi vertikal serta para tamu undangan lainnya Muhail Bancar TV